selamat datang di animasi dong hua spoiler om dan tante jangan lupa serobut kopinya kencangkan sabuk pengaman mari kita mulai pada episode sebelumnya diceritakan shoyan bertarung melawan yoguang sampai akhirnya shoyan mencoba teknik baru yang ia dapatkan sebelumnya kemudian senju membantu shoyan akan tetapi dihadang oleh seorang wanita di langkah ketiga keabadian kaisar pada akhirnya shoyan berhasil mengalahkan yoguang dan sin pun berganti yoguang pun mengangkat kepalanya ekspresi di wajahnya tidak bisa lagi digambarkan dengan ketakutan mata dan hidungnya berbeda saat dia menatap shoyan dengan datar apakah yang tuan inginkan dariku tanya yoguang aku sangat tertarik dengan boneka mayatmu ucap shoyan ucap yoguang yang terkejut kenapa? apakah kamu keberatan? ucap shoyan sambil mengerutkan keningnya mata shoyan pun sedikit menyipit rasa penindasan yang kuat terpancar dari tubuhnya dan ini membuat yoguang gematar tidak, tidak tuan jika tuan menginginkan mayat kunoku aku akan memberikannya ucap yoguang dengan wajah ketakutan setelah itu yoguang melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa seolah-olah dia hanya merasa bahwa kondisi ini terlalu sederhana lalu setelah selesai berbicara ia mengendalikan mayat kuno itu untuk menghampiri shoyan selanjutnya seberkes cahaya melintas di tangan yoguang dan kemudian secarik batu giyok muncul di tangannya tuan ini adalah teknik pemurnian mayat yang tidak bertuan jika tuan ingin mengendalikan boneka mayat teknik bertarung ini adalah yang paling cocok ucap yoguang shoyan pun melihat mayat kuno dan menggelengkan kepalanya namun dia tidak menerima teknik pemurnian mayat yang diberikan oleh yoguang kepadanya aku tidak mau boneka mayat ini ucap shoyan eh apa yang tuan maksud ucap yoguang yang terlihat ragu-ragu hmm ada esensi darah yang kuat pada mayat kuno ini dari mana kamu mendapatkannya tanya shoyan hah esensi darah yang kuat gumam yoguang yang terlihat ragu-ragu mayat kuno ini menggunakan lebih dari 100 esensi darah untuk memurnikannya aku tidak tahu esensi mana yang tuan bicarakan ucap yoguang shoyan pun tenggelam saat mendengar ini dan niat membunuh pun segera terungkap di matanya di sisi lain yoguang juga menyadari perubahan suasana hati shoyan ini dan wajahnya langsung berubah menjadi pucat oh begitu apakah yang tuan katakan adalah esensi darah dari klan yuansen ucap yoguang dari mana kamu mendapatkannya tanya shoyan dengan wajah yang muram aku tidak sengaja mendapatkan esensi darah ini di sebuah perlelangan aku benar-benar tidak tahu dari mana asalnya dan apa yang aku katakan adalah kebenaran ucap yoguang dengan wajah ketakutan begitu suara yoguang jatuh shoyan meninjunya tanpa ragu-ragu tanda dewa iblis berkedip di alisnya dan juga ada tiga bintang yang berkelap-kelip bisa terlihat secara samar dengan suara teredam tubuh yoguang pun melesat ke belakang seluruh dadanya cekung karena ada lubang darah di dadanya lalu jantungnya juga muncul di tangan shoyan setelah itu shoyan menatap yoguang yang ketakutan lalu sebelum yoguang bisa berbicara kekuatan jiwa domain shoyan menyebar ke arahnya teknik pencarian jiwa gumam shoyan yoguang benar-benar dihancurkan oleh shoyan dan dia tidak berani untuk melawan tubuhnya pun bergetar matanya juga bergetar mulutnya berbusa dan rawangan yang menyakitkan keluar dari mulutnya setelah waktu yang cukup lama shoyan pun memulihkan kekuatan jiwanya matanya terbuka dan tertutup api naik di tangannya lalu jantung emas milik yoguang langsung berubah menjadi abu kemudian itu mengembun menjadi setetes darah abadi setelah membunuh yoguang shoyan pun mengangkat kepalanya dan bergumam pada diri sendiri hmmm aulah keabadin nirwana gumam shoyan shoyan sedikit mengeringit nama ini tampak sangat asing baginya dia belum pernah mendengar tentang tempat itu pada saat ini ratusan orang di sekitar telah mundur suara-suara sebelumnya sudah menghilang kerumunan di sekitar pun juga menghilang pada saat ini ratusan orang di sekitar telah mundur suara-suara sebelumnya sudah menghilang kerumunan pun bubar dan masing-masing mencari tablet batu lalu menundukkan kepala mereka ada pun wanita yang bertarung dengan senju setelah mengetahui bahwa situasinya tidak benar dia segera melarikan diri dan kemudian menghilang ah gadis harimau dia sungguh luar biasa gumam senju senju mengalami luka di sekujur tubuhnya dan hanya setelah dia duduk bersilah sebentar semua lukanya langsung sembuh dalam sekejap di sisi lain pada saat ini xiaoyan masih berpikir alasan mengapa yoguan tidak memberitahunya sebenarnya hmmm mungkinkah begitu aulah keabadian ngerwana ini jika itu diucapkan juga merupakan situasi yang membahayakan baginya gumam xiaoyan di dalam hatinya xiaoyan sementara menaruh keraguan di dalam hatinya mungkin hanya sang ratu yang bisa menyelesaikan keraguan ini lalu ketika melihat mayat kuno di depannya xiaoyan pun kembali menyebarkan kekuatan jiwanya dia tidak menggunakan teknik pemurnian mayat yang yoguang katakan tetapi hanya sesaat ketika kekuatan jiwanya yang kuat terselubung itu meninggalkan jejak jiwa pada mayat kuno kemudian xiaoyan mengangkat alisnya sedikit pikirannya pun bergerak dan mayat kuno itu tersapu dengan keras lalu momentum tirani menyebar dari mayat itu dan itu hanya digunakan oleh xiaoyan dalam sekejap hmmm ini lebih mudah daripada yang kukira gumam xiaoyan melihat mayat kuno di depan xiaoyan mata senju di samping menunjukkan keraguan dan dia segera menatap xiaoyan seolah-olah dia menatap seekor monster seketika pikiran xiaoyan pun tergerak dan kemudian mayat kuno itu untuk sementara ditempatkan di cincin penyimpanannya karena awalnya boneka itu adalah benda mati sehingga dia dapat ditempatkan di dalam cincin penyimpanan sementara itu tepat ketika xiaoyan hendak pergi dan menuju ke lantai ke enam seluruh menara pembantaian tiba-tiba bergetar semua orang pun berubah menjadi panik dan bahkan xiaoyan juga mengerutkan keningnya apa yang terjadi? gumam xiaoyan sambil melihat sekeliling tetapi tidak ada yang aneh di sekitarnya pada saat ini xiaoyan mengetahui sang ratu telah pergi jadi dia tidak bertindak gegabah tetapi memilih untuk duduk dan mengatur napasnya lalu dia menunggu sang ratu dengan sabar setelah sekitar setengah kolom dupa sang ratu pun muncul di sampingnya dengan kelinci bingyun yang masih ada di pelukannya yuan er apa yang terjadi dengan menara ini? ucap xiaoyan yang bertanya dengan suara rendah penghalang yang ada di sini sudah dihancurkan ucap sang ratu sambil menganggukkan kepalanya ah? apa? penghalang dewa ibis Tianhe bisa dihancurkan ucap xiaoyan yang terkejut sang ratu pun menganggukkan kepalanya dan kemudian melanjutkan ucapannya yah, itu benar aku khawatir mereka datang untuk mengejarmu ucap sang ratu ah, berapa banyak orang yang datang dari dunia taesu itu tanya xiaoyan sang ratu pun tidak terkejut karena xiaoyan sudah tahu tentang ini ini karena tidak sulit untuk ditebak totalnya ada 5 orang dan mereka sangat kuat jika dibandingkan denganmu ucap sang ratu bagaimana bisa mereka masuk ke menara ini? tanya xiaoyan sepertinya mereka menerobos dengan paksa ucap sang ratu apakah mereka bisa mengunciku dengan teknik tertentu? gumam xiaoyan di dalam hatinya hmm, seharusnya mereka tidak bisa mengunciku ucap xiaoyan dengan segera jika aku jadi mereka masalah ini akan mudah untuk ditangani terutama di tempat ini semua orang bagaikan kura-kura yang ada di dalam guci ucap sang ratu dengan lembut tubuh xiaoyan pun bergetar sedikit ketika mendengar ucapan sang ratu itu apakah yang yuat er maksud adalah jika mereka tidak bisa menemukanku mereka akan membunuh semua orang yang ada di sini ucap xiaoyan dengan terkejut hmm, ada kemungkinan apakah kamu berencana untuk pergi atau melanjutkannya? tanya sang ratu tidak, mereka tampaknya terlalu yakin dengan apa yang mereka lakukan jadi, kura-kura ada kemungkinan lain ucap xiaoyan dengan wajah serius mendengar ini sang ratu pun menatap xiaoyan dengan tatapan yang terlihat ragu kemudian xiaoyan menarik napasnya dalam-dalam lalu berkata ketika dua pria taishu terbunuh ada banyak orang yang melihatnya gumam xiaoyan kemudian dia melihat taiking yang ada di samping dan taiking pun merasakan tatapan dari xiaoyan dan wajahnya sedikit berubah tentu saja dia tidak takut pada sosok xiaoyan tetapi sang ratu yang masih ada di sampingnya ini yang membuatnya tidak berani untuk bertindak merasakan tatapan tidak ramah dari xiaoyan tetap jantung taiking pun tiba-tiba bertambah dengan cepat dia terkejut karena xiaoyan mengetahui sesuatu dan dia takut bahwa xiaoyan akan menyalahkannya datanglah kemari ucap xiaoyan pada taiking xiaoyan berteriak dengan keras suara ini seperti guntur dan mengejutkan banyak orang di sekitarnya segera tubuh taiking bergetar sedikit dan perlahan-lahan dia datang kepada xiaoyan lalu aura-arogan yang baru saja melampaui semua orang pun menghilang seketika semua orang pun tercengang dengan adegan ini kekuatan macam apa yang sebenarnya yang berani bertiak kepada kultipator di langkah kelima itu ini yang dipikirkan oleh semua orang seseorang di antara kerumunan sudah mengenali identitas dari taiking dan berita itu sedang menyebar dengan cepat sehingga lebih banyak kekaguman ketika mereka melihat adegan ini iya ada apa tuan ucap taiking sambil menghapalkan tinjunya kepada xiaoyan xiaoyan pun menatap taiking dengan dingin lalu berbisik setelah terdiam beberapa saat kamu pasti tahu bahwa apa yang terjadi ucap xiaoyan dengan nada yang dingin apakah tuanmu menyalahkanku karena tidak mengambil langkah tepat waktu ucap xiaoyan kembali sambil mencibir ah kemana teman kamu yang satunya tanya xiaoyan lagi wajah taiking berubah pucat lalu dia menggelengkan kepalanya tuanku aku tidak tahu jawab taiking hmm jika kamu tidak memberitahuku aku hanya bisa mencari jiwa ucap xiaoyan tunggu yuking berkata dia akan menemui ku di lantai 9 jawab taiking oh nampaknya tuan istanamu juga akan menemui ku di lantai 9 ucap xiaoyan kirim berita padanya dan beritahu mereka semuanya akan berjalan dengan baik gumam xiaoyan xiaoyan berkata dengan dingin taiking terkejut ketika mendengar kata-kata itu dan dia hanya bisa mengganggu kalian berdua pergi menjauh dulu ucap xiaoyan xiaoyan melambaikan tangannya senju dan taiking tidak berani mengatakan apapun segera mereka bergegas menjauh setelah beberapa saat aura sang ratu dilepaskan dan tidak ada orang di sekitar yang bisa mendengar percakapan mereka aku khawatir juci dan taishu telah bergabung dipastikan yuking telah memberitahu juci bahwa dua orang taishu telah dibunuh ku justru karena inilah kelima taishu yang kuat memiliki tekad di menara ini dan seharusnya berencana untuk bergandingan tangan dengan juci untuk menghentikan kita di lantai sembilan gumam xiaoyan xiaoyan merandung senyenak sebelum berkata kembali tentu saja tapi ini hanya tebakanku dan itu dapat diverifikasi sampai mereka berlima memasuki menara ini ucap xiaoyan sang ratu pun sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu suamiku sangat luar biasa aku bahkan tidak memikirkan ini seperti yang diharapkan suamiku lebih bijaksana ucap sang ratu sang ratu pun memujinya xiaoyan segera menampar kepalanya ketika mendengar kata-kata itu xiaoyan berpikir sang ratu akan mendiskusikan masalah ini tetapi malah sebaliknya apa rencana yuan or tanya xiaoyan rencana? aku sepenuhnya mengikuti perintah suamiku jika suamiku ingin pergi atau tinggal jika suamiku ingin membunuh aku juga bisa menemani mu untuk membunuhnya jawab sang ratu mereka sudah memasuki menara ucap sang ratu kembali benarkah? apakah mereka berburu yang abadi? tanya xiaoyan sang ratu menggelengkan kepalanya dan berkata hmm aku pikir itu masih belum jawab sang ratu kamu tunggu aku disini sebentar ucap sang ratu begitu kata-kata ini jatuh sang ratu melangkah maju dan menghilang lalu setelah setengah batang dupa berlalu sosok sang ratu muncul kembali di samping xiaoyan mereka membunuh orang ucap sang ratu setelah muncul xiaoyan pun mengangkat alisnya setelah mendengar ini jika itu masalahnya tebakanku sebelumnya pasti sudah salah ucap xiaoyan xiaoyan mencubit dagunya dan merenung tapi mereka tidak membunuh sembarangan mereka bergegas menuju lantai kedua dengan kecepatan penuh aku rasa tebakan suamiku benar ucap sang ratu dengan lembut setelah selesai berbicara xiaoyan tidak ragu lagi dan langsung berdiri ayo pergi ke lantai 6 dan coba tunda dengan mereka ucap xiaoyan sang ratu pun mengangguk dan berkata jangan khawatir kekuatan mereka masih belum bisa menembus batasan di ruang menara pembantayan dan mereka tidak bisa mengontrol ruang yang mereka tuju bahkan jika mereka dikunci mereka harus pergi ke lantai 9 itu setidaknya memiliki kesempatan lebih tinggi untuk bertemu satu sama lain ucap sang ratu setelah sang ratu selesai berbicara xiaoyan pun memutuskan untuk pergi ke lantai 6 bersama dengan tai king dan juga senju namun pola iblis di tubuh senju belum memenuhi syarat jadi dia harus mengumpulkan energi terlebih dahulu sebelum menyusul xiaoyan dan tai king di atas di lantai ke 6 xiaoyan melihat sebuah pohon berwarna merah yang ternyata pohon itu memiliki buah yang mengandung energi iblis dan juga energi murni yang sangat berlimpah kedua energi ini sangat berguna bagi xiaoyan dia masih bisa meningkatkan pola iblis di tubuhnya untuk menampilkan teknik gajah cahaya iblis dibutuhkan pil energi yang lebih kuat dan juga energi iblis yang dikonsumsi tidaklah sedikit dengan buah itu matanya langsung terkunci pada pohon yang menyala tetapi karena ada banyak monster di sekitarnya xiaoyan pun segera melihat tai king dan sosok tai king pun secara alami mengerti apa yang diinginkan oleh xiaoyan namun pada saat xiaoyan hendak bergerak dia tiba-tiba mengalihkan pandangnya ke satu sisi dan mendengar suara padang yang sangat keras datang dari sisi yang jauh setelah itu xiaoyan melihat sebuah cahaya padang yang besar dari kejauhan dan itu bergerak dari jauh dengan kecepatan yang sangat mengejutkan kemudian ketika cahaya padang besar itu diturunkan monster-monster pun langsung bergerak ke arah padang itu akan tetapi pada saat mereka mendekat energi padang yang ganas pun langsung mengoyakkan mereka semua selanjutnya padang cahaya ini melayang di udara dan ada sosok yang berdiri di atasnya pria ini menggunakan jubah putih dan tampaknya sangat tampan ia mengapalkan sedikit tinjunya ke arah xiaoyan namaku Yu Xiao dari sekte pedang Tianwu Tuan, bagaimana jika kita membaginya begitu banyak buah murau ini secara merata agar kita tidak harus menumpahkan darah dengan sia-sia ucap pria itu segera fokus pandang xiaoyan jatuh pada orang itu dan untuk sesaat ada perasaan getar di dalam hatinya tentu saja ini adalah perasaan pertama dari tubuhnya yang hanya di tingkat dewa aku yang pertama kali menemukan ini ucap xiaoyan dengan ekspresi dingin ah itu wajar tapi Tuan mungkin tidak tahu tidak akan mudah untuk mendapatkan buah murau ini ucap Yu Xiao sambil tersenyum dengan marah begitu suaranya jatuh Yu Xiao pun melambaikan tangannya yang sedang memegang padang cahaya dan kemudian energi padang langsung menyapu ke arah pohon yang menyala ledakan pun terjadi dan napas agung langsung mengejutkan pohon itu ledakan pun terjadi dan napas agung langsung mengejutkan pohon itu sosok Yu Xiao pun segera membalas dan di sisi lain xiaoyan menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan pohon itu jadi dia pun segera mundur baru kemudian terlihat ada sosok yang duduk bersila di pohon merah yang menyala sosok itu kurus dan memancarkan energi iblis yang sangat kuat selain energi iblis yang mengejutkan dia juga memancarkan aura dari langkah kelima keabadian untuk sementara Xiao tidak dapat menilai apakah orang ini hidup atau mati sampai di mana dia mendengar suara tawa dari sekitarnya hahaha aku sudah lama tidak kesini dan aku hampir lupa seperti apa rasanya darah ucap seseorang dan cerita pun berakhir sampai jumpa di episode selanjutnya tanam pohon yang daunnya merambat mohon maaf kalau videonya terlambat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seyakit selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!